Terungkapnya misteri penusukan pemuda oleh lelaki berjaket ojol. Warga Komplek Gading Tutuka Residens Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung digegerkan dengan aksi penusukan seorang warga. Korban berinisial CA tiba-tiba diserang orang tak dikenal yang nekat masuk ke dalam rumah memakai atribut ojek online. Pusai peristiwa berdarah ini, pelaku terekam CCTV melarikan diri menggunakan sepeda motor berwarna putih dan nyaris menabrak warga. Warga yang mengetahui peristiwa ini bergegas mengevakuasi korban ke rumah sakit. Namun malang, korban yang menderita luka tusukan di bagian perut, dada, punggung dan juga lengan, nyawanya tak dapat diselamatkan. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan berhasil mengamankan beberapa barang bukti. Di antaranya kain yang berlumuran darah dan sebuah pisau yang diduga digunakan pelaku untuk menusuk korban. Menurut keterangan warga, sebelum melakukan penusukan, pelaku berjaket ojol ini terlihat mondar mandir di sekitar lokasi menggunakan sepeda motor. Setelah tiba di rumah korban, pelaku langsung masuk melalui pintu dapur. Namun aksinya diketahui korban. Tanpa basa-basi, pelaku kemudian langsung menusuk pemuda berusia 23 tahun ini berulang kali. Hingga korban terkapar bersimbah darah. Pagi-pagi, kebetulan ada ibu-ibu yang melihat bahwa orang yang diduga pelaku adalah menggunakan kendaraan roda 2 dan mondar mandir. Sehingga terjadilah keriputan dan penusukan tersebut diketahui oleh warga juga. Saat ini, polisi tengah mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi untuk memburu pelaku. Sementara jenazah CA saat ini tengah menjalani proses autopsi di rumah sakit Bayangkarasartika Asih, kota Bandung. Dan beberapa jam setelah kejadian, pelaku penusukan tertangkap. Tersangka berinisial FA ditangkap di rumah orang tuanya di kawasan buah batu kota Bandung. Apa motifnya? Ternyata, oh ternyata pelaku dan korban diduga memiliki hubungan khusus. Keduanya berselisih dan korban mengancam akan menyebarkan foto-foto terkait hubungan mereka. Saya diutarkan terus secara merata, mengancam untuk disebar-sebarkan kekurangan saya disusahkan dia. Tanggal 5 Oktober saya sudah bertemu dengan dia untuk meluruskan. Dari 5 Oktober ketemu tapi tidak ketemu solusinya, maka 9 Oktober niat untuk menghabisi dengan cara beli jaket. Terima kasih.